Syarat hidup kuat di Jakarta, jangan kaget sama macet. Tapi bukan gara-gara ini. Sumber permasalahan adalah jumlah kendaraan yang dua kali lipat lebih banyak dari jumlah penduduk. Enggak sekali. Jakarta ranking teratas kota berkualitas udara terburuk di dunia. Dampak kualitas udara yang buruk ini gak main-main lho. Jalanan bertumpuk kendaraan juga bikin macet dan stres warganya. Pengen cepat sampai tujuan meski harus langgar lalu lintas. Kan bahaya ya. Padahal risiko-risiko ini bisa kita kurangi. Yang paling mudah dimulai dari diri kita sendiri dengan cara menerapkan konsep sadar risiko. Apa itu sadar risiko? Seperti yang disuarakan oleh ketua Masindo, Dimas Shailendra. Sadar risiko adalah awal kebijaksanaan. Bagaimana cara penerapannya di permasalahan tadi? Kayak gini, kalau jaraknya dekat, bisa berjalan kaki atau sepeda. Biasain juga pakai angkutan umum. Rawat kendaraan bermotor secara rutin agar jaga emisi kendaraan tidak berlebihan. Ikuti peraturan dan rambu lalu lintas, jangan lupa safety first. Kalau semua orang mau terapkan budaya pengurangan risiko ini, hidup bakal lebih baik buat diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitar kita. Gimana kalau kita mulai sekarang? Jangan tunggu nanti. Setuju? Jangan tunggu nanti.